ketemu lagi dengan channel josa audio kali ini adalah bahasan lanjutan yang ketiga ya part yang ketiga untuk kali ini kita akan bahas instalasi audio ya instalasi audio di mobil gicang kita simak Oke guys kita unboxing double din nya ya double din akamichi seri 3101i ya kita mau aplikasi disini ya baik untuk sebelumnya kita cek dulu terkabelannya ada dua ada tiga soket ya ada tiga soket yang satu ini soket urusan strum yang satu yang satu urusan speaker terus yang satu lagi ini untuk kontrol ya oke dan sama apa ini USB ya karena ini hak unakamichi ini dia full gas ya guys full gas jadi ini ada dua ada dua soket soket USB ya ada yang merah sama yang hitam ya nah ini kalau yang hitamnya untuk musik ya kita tancap musik di sini ya sementara untuk yang merah soket merah ini untuk charge guys ya ini untuk charge HP ya ini sudah lumayan komplit ya guys untuk instalasi kabel HU saya kira sudah banyak dibahas di channel saya sebelumnya ya jadi eh ini untuk kabel-kabelnya hitam asam merah HCC kuning strum terus biru itu untuk control power ya nggak menyalakan power sementara untuk yang warna oranye ini adalah eh lampu kota ya lampu tile lampu senja juga bisa istilahnya ya nanti kita ambilkan dari suite atau dari lampu kota ya oke terus kemudian untuk kabel atau soket ini sementara kita nggak pakai eh apa fasilitas yang ada di sini karena memang tidak tidak ada fasilitas yang ada di kamera juga kita nggak pasang ya kamera depan dan kamera belakang juga nggak pasang jadi kita nonaktifkan untuk kabel yang di sini guys ini kita nggak fungsikan bukan kita hanya fungsikan yang USB aja ya USB kita gunakan Oke baik eh sahabat youtuber dan subscriber dimana saja kita akan kasih tutorial cara pengambilan strum untuk kicang ya kicang karena di sini eh mobil kicang yang itu sweetnya itu kadang-kadang sweet kontaknya ini guys sweet kontaknya ini biasanya sudah doll ya jadi posisi ACC posisi kadang posisi on juga kontak itu bisa diambil ya ditarik ini nih nah ditarik ini nanti akan beresiko terhadap kelistrikan beresiko terhadap kelistrikan itu sendiri ya jadi sebaiknya untuk kelistrikan untuk audio ini kita kasih saklar ya kita kasih saklar aja kita tambahkan saklar di sini ini untuk ACC ya ACC nya kita ganti menggunakan saklar sedangkan pengambilan strumnya pengambilan strumnya itu bisa diambil dari kabel kontak yang besar ini ya di sini kan ada kabel besar yang apa muatannya ini enggak enggak putus ya maksudnya langsung dari aki atau langsung ngambil dari aki itu sendiri ya kalau saya ini saya ambil dari aki ya saya ambil dari aki jangan lupa menggunakan sekring pengaman ini guys kita kasih sekring ya kita kasih sekring untuk pengaman nah itu ini menghindari nanti mengantisipasi terjadinya konslet nah kemudian untuk kabel HU kita sediakan dua kabel yaitu kabel yang B plus ya ini kita ambil yang tanpa putus ini ya ini kabel B plus kemudian yang satu lagi ini adalah kabel dari kontak hai oke ya kemudian untuk pengambilan masa pengambilan masa bebas yang penting diambil dari masa bodi mobil ya ya kita cari masa strumnya yang bener-bener utuh ya Enggak diambil di tempat yang berkarat hai oke 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 guys kita saatnya kita untuk instalasi ya instalasi perpoweran eh perkabelan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Oke Kita sudah selesaikan Untuk instalasi audio Nah itu subwoofernya Ini Power-powernya Berikut kapasitor bank Kita coba Nyalakan Terima kasih telah menonton Oke guys Mantap Terima kasih telah menonton Oke Demikian tadi sahabat subscriber Dan youtuber Di instalasi pemasangan audio Di mobil Kijang Super Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton